Barang siapa menemukan bulan Ramadan Falam yukhfar lahu ternyata kok belum diampuni dosanya Fadda khalan nar Akhirnya masuk neraka dia Kok ada orang ketemu Ramadan masih saja gak diampuni dosanya dan masih neraka Fa'ab adallah maka sungguh semoga Allah menjadikan dia celaka Ada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Terus kalau kita bersebut nanti Ada hari-hari yang dimuliakan Allah Bahkan ada jam-jam yang lebih diutamakan, dimuliakan, diangkat oleh Allah, dimuliakan Wa min hadhil ashur diantara bulan-bulan tersebut Yang didahulukan, diutamakan oleh Allah Allati fadda lahallahu tabaraka wa ta'ala Yang Allah utamakan, Allah istimewakan Yang diistimewakan oleh Allah yang mahat tinggi Tabaraka wa ta'ala bahas suci dan mahat tinggi Adalah syahru Ramadan, bulan Ramadan Fadda lahu maka sesungguhnya Allah telah memuliakan bulan Ramadan Ala sa'iril ashuri Di antara bulan-bulan yang lainnya Bifadda ila wa khusaisa Dengan bermacam-macam keutamaan dan kekhususan Fakat suha dan sungguh telah benar Telah benar Disebutkan Di dalam satu hadith Andan nabi sesungguhnya Bakinda nabi sallallahu alaihi wa sallam Sa'id al mimbaro Sa'id al naik al mimbaro ke atas mimbar Wa kala dan nabi mengucapkan kalimat Amin 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 Dalam riwayat yang lainnya Sa'id al bunyinya begini Sa'id al naik Rasulullah bakinda nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al mimbaro Nabi naik mimbar Dan nimbar bertangga Tinggal tangga ada tiga tangga Satu dua tiga Fala meraqa tatkala nabi Naik ke atabatan satu tangga mimbar Kala nabi berucap Amin Amin Thumaraka Kemudian nabi naik lagi Ukhra ke tangga berikutnya Ke anak tangga berikutnya Fakala amin Kemudian nabi menjawab Amin Nabi mengucapkan amin Tumaraka atabatan thalithatan Kemudian nabi naik ke anak tangga yang ketiga Fakala nabi mengucapkan amin Amin lagi Yang artinya apa? Ya Allah kabulkanlah doa kami Jadi amin itu artinya doa Kabulkan doa kami Amin Aistajib tu'ai Kila para sahabat nabi bertanya Kila ditanyakan kepada Rasulullah Kila Maksudnya sahabat nabi bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Innaka sungguhnya engkau So'idta Al mimbar Engkau naik mimbar Jadi setelah selesai khutbah Baru tanya Ya Rasulullah Anda naik mimbar tadi Akulta kemudian engkau berucap Amin 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 Tiga kali Apakah gerangan yang menjadikan Engkau mengucapkan itu Ya Rasulullah Ada apa? Fakala Bagi nabi menjawab Inna Jibrila Sesungguhnya Sayyidina Jibril Alayhi Salam Atani telah datang kepadaku Fakala dan berkata Menghabarkan berita Menadruka syahra Ramadhana Barang siapa menemukan Bulan Ramadhan Falam yukhfar lahu Ternyata kok belum diampuni Dosanya Fatta khalan nar Akhirnya masuk neraka dia Kok ada orang ketemu Ramadhan Masih saja Enggak diampuni dosanya Dan masih neraka Fa'abba adallah Maka sungguh Semoga Allah Menjadikan dia celaka Maksudnya gini Ada orang memasuki Bulan Ramadhan Kok tidak mengambil Sebab-sebab Gini Ada orang masuk Bulan Ramadhan Sementara bulan Ramadhan Bulan pengampunan Bulan Allah Membagikan pengampunan Bulan diskon Lah kok gak ngambil diskon Celakalah dia Gambarannya begitu Ini bulan mulia Bulan Ramadhan Kok tidak ada kerinduan Untuk beribadah Meningkatkan kualitas Maka ab'adallah Celaka dia Kul Katakan oleh Muhammad Amin Nabi mengatakan amin Kenapa? Karena sanjungan ini Ini macam menyanjung Eh bulan Ramadhan Ibaratnya begini Ini ada orang Katanya pada butuh Kepada barang dagangan Beras Minyak goreng Ada orang kaya raya Membuka tokonya Tolong Ada diskon Beli murah Bahkan yang gak punya Boleh ngambil Lah kok ngambil Bodoh lah dia Gitu loh Benar Gitu Orang lebihnya begitu Ini ada diskon besar-besaran Dari Allah Bulan Ramadhan Kok masih saja Dia tidak diampuni Ab'adallah Terkutuk Dia terjauhkan Dari rahmat Allah Bukul tu amin Lalu aku mengikuti amin Barang siapa yang bisa Menemukan kedua orang Tuanya Denger wahai anak Yang menemukan Kedua orang tuanya Au ahadahuma Atau salah satu Dari keduanya Falam yabirrahuma Lalu dia tidak Berusaha Untuk berbakti Pada keduanya Famata Kemudian dia mati Fatakholan nar Masuk neraka Fa'abadallah Celakalah dia Maknanya apa Ada Surga Di dalam rumahmu Ada pintu surga Di dalam rumahmu Kutinggalkan Yaitu Ibunda Dan Ayahandamu Disiasiakan Begitu saja Tidak ada kerinduan Untuk berbakti Bahkan mungkin Kerja hanya merepotkan Merepotkan orang tua Itu bermacam-macam Tidak peduli Dengan urusan Orang tua Masya Allah Menyeksa orang tua Durhaga halus Memberatkan orang tua Dengan permintaan Permintaannya Na'udhuwillah Sehingga orang tua Yang namanya orang tua Selalu menyambut Permintaan anak Dengan kasih dan sayang Namun seorang anak Meminta Dengan tanpa perasaan Tidak seimbang Seharusnya Orang tua kita Memandang kita Dengan kasih Kalau kita minta Juga dengan kasih Pakai tenggang rasa Pakai rasa Menghidupkan rasa Mengabdi Menghidupkan rasa Berbakti Agar kita selamat Laini orang Menemukan orang tua Yang tidak ada rindu Untuk berbakti Tidak ada kemauan Untuk berbakti Maka masuk neraka Selakalah dia Kul amin Katakan Wahai Muhammad Amin Nabi mengamin Masih orang Tidak benar itu Kemudian Mendukir Tua indahu Yang ketiga Mendukir Tua indahu Jika ada orang Yang mendengar Namamu disebut Wahai Muhammad Jadi malah Jibril Ngomong ke Rasul Kalau namamu disebut Di hadapan satu orang Adapun ini Penafsirannya Panjang sekali Apakah Salawat menjadi Sebuah kewajiban Kan tidak wajib Kenapa masuk neraka Kan begitu Akan tapi Para ulama Memandang Lebih jauh Karena apa Kunci Untuk kita bisa Benar-benar Menjalankan syariat Dengan benar Adalah membangun Cinta dengan Sahibu syariati Membawa syariat Semakin kuat Ikatan kita Dengan Membawa syariat Maka semakin Hebat Di dalam kita Menjalankan syariat Dan cinta Adanya di dalam Hati Akan tapi Itu akan Menjadikan Pendengaran kita Khusuk Mata kita Sejuk Perilaku kita Perilaku kita Lembut Sehingga Sepontan Mungkin ada Satu orang Yang sangat Mencintai Anaknya Namanya Ahmad Misalnya Ahmad Ghazali Misalnya Di saat Orang menyebut Nama anaknya Dia langsung Mbak Mustahil Tidak noleh Dia anak yang Sangat dicintainya Akan terperanjat Tiba-tiba Oh nama anakku Disebut Karena ada cinta Tapi kalau sudah Tidak cinta Atau tidak nyambung Tidak ingat Tidak Kemudian Nama Bekinda Ini siapa? Bukan main-main Ini Bukan orang Biasa Bagaimana Seseorang Dicebut Nama Bekinda Kalau tidak ada Bergetar Hatinya Atau tidak Terpesona Dia Berarti memang Tidak sambung Hatinya Kepada Bekinda Disebut Namanya Berarti Selama ini Mungkin Tidak pernah Hadir Di dalam Renungannya Yang panjang Tentang Siapa Bekinda Tidak Menyadari Tentang Jasa beliau Yang sangat Agung Kebesaran Beliau Kemuliaan Beliau Dan siapa Beliau Jadi Kalau orang Tidak Mengerti Tentang Siapa Beliau Kebesaran Beliau Yaitulah Dia tidak Akan Beruntung Menjalankan Syariat Pun Adalah Hanya Karena Lingkungan Bukan Karena Sambung Hati Dengan Bakinda Dan Orang Yang Sambung Hati Dengan Serius Kepada Bakinda Spontan Di saat Disebut Nama Bakinda Dia Dia Tak Akan Diam Karena Begitu Agungnya Jasa Nabi Maka Dia Pun Ingin Membalas Jasanya Untuk Menyambung Hati Dengan Nabi Boleh Kita Katakan Membalas Budi Nabi Jaya Bajasan Nabi Kebaikan Nabi Dan Sebagainya Yuruhu Nabi Tidak Perlu Dengan Itu Semuanya Akan Tapi Hendaknya Kita Melakukan Apa Itu Berselawat Kepada Bakinda Hadiah Istimewa Untuk Rasulillah Hadiah Membawa Hadiah Lalu Kita Berselawat Kepada Bakinda Allah Salli Ala Nabi Muhammad Maka Pastikan Di saat Disebut Nama Nabi Hadir Nabi Dibikir Kita Dibikiran Kita Di mata Hadi Kita Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Jadi Berselawat Adalah Paling Mudah Dekat Disebut Bakinda Diam Saja Maka Pastikan Mereh Saat Ini Jangan Mendengar Nama Beliau Disebut Kecuali Anda Berselawat Salam Nabi Muhammad Dalam Riwayat Si belit Itu Adalah Si dia Yang Mendengar Namaku Disebut Tapi Tidak Berselawat Kepadaku Rawah Ibn Huzaymah Ibn Hibban Fisuhih Dilatkan Ibn Huzaymah Dan Ibn Hibban Dalam Kitab Suhih Memtab Rani Dalam Mujam Al-Ausat Al-Bihaki Fisuhab Fisuhab Disini Keterangannya Laqad Wala Kod Bada Jibril Nabi Malaikat Jibril Waktu Mengkhabarkan Berita Penting Malaikat Jibril Memulai Dari Mana Bishahri Ramadhana Bulan Ramadhan Yang disebut Qobla Birril Walidah Ini Sebelum Menyebut Tentang Berbakti Kepada Orang Tua Wubirul Walidah Ini Sementara Kita tahu Berbakti Kepada Orang Tua Adalah Min A'zamil Kurbati Paling Anggong Nya Ibadah Bishahri Ramadhan Di Bulan Ramadhan Paling Anggong Ibadah Kemudian Wadhikruhu Qobla Solati Al-Nabi Dan Juga Ini Fisah Ramadhan Tidak Harus Fisah Ramadhan Tidak Perlu Dihadir Adhamil Kurubat Umuman Di bulan Ramadhan Dua Ramadhan Wadhikruhu Dan Disebutkannya Bulan Ramadhan Qobla Solati Al-Nabi Sebelum Solawat Kepada Rasulullah Wasolatu Al-Nabi Sementara Yang namanya Solawat Kepada Bakindan Nabi Termasuk Min Afdhal Termasuk Termasuk Paling Utamanya Ibadah La Siyama Fi Ramadhan Apalagi Di bulan Ramadhan Yang Dilipatkan Semua Ibadah Semua Bahala Ibadah Uthabata Uthabata Aidhan Dan Telah Tetap Riwayat Telah Benar Riwayat Habat Aidhan Juga Dalam Satu Hadith An-Nabi Sesungguh Ya Bakindan Nabi Muhammad Nabi Bersabda Raghima Angfu Rajulin Celakalah Seseorang Raghima Angfu Itu adalah Kalimat Untuk Menyatakan Seseorang Itu adalah Tidak Beruntung Kalau Raghima Angfu Itu adalah Nyungsap Hidungnya Ke tanah Raghima Angfu Rajulin Itu adalah Tanah Hidung Nyungsap Hidung Tempat Di atas Kalau jadi Nyungsap Di tanah Itu Celaka Raghima Angfu Rajulin Nyungsap Ke tanah Hidung Seseorang Nah ini Hidung Di sini Maksudnya Celakalah Orang Dakhullah Alehi Ramadhanu Telah masuk Kepadanya Bulan Ramadhan Thuman Salakha Sampai Keluar Qobla Yufarlahu Sebelum Diampuni Dosanya Rawahu Tirmidhi Hadith Iwati Imam Tirmidhi Dan Adanya Berita Semacam Ini Ramadhan Didahulukan Penyebutannya Sebelum Birul Walid Taini Dan Salawat Dan Juga Hadith Terakhir Yang Baru Kita Sebutkan Itu Semua Menunjukkan Tidak Akan Seperti Itu Kisah Penyebutannya Illa Illa Lisharafi Ramadhan Fadrihi Kecuali Karena Keutamaan Kemuliaan Ramadhan Dan Fadrihi Dan Keutamaan Bulan Ramadhan Sahabat Al-Bajah